PEMBASASAN Dan tidak membaca manganya bisa dipikir-pikir dulu sebelum lanjut Oke jika sudah mari kita mulai 1. Tatapan Eren Ya di pembuka opening mungkin kalian lihat ini adalah mata Eren doang yang warna hijau Tapi jika kalian teliti sebenarnya bukan warna mata Eren yang hijau Melainkan Eren sedang melihat pohon pad di dunia pad Yang kebetulan sudah dispoiler bahwa warnanya kebiruan Yaitu saat ia berada di dalam dunia tersebut sebelum akhirnya bertemu dengan pendiri Titan 2. Perilaku Eren Ya diperhatikan bahwa disini Eren mengikat rambut dan memakai jubahnya Ini bisa mengarah ke referensi Eren yang mengikat rambutnya di episode 68 dan memakai jubahnya di episode 71 Tapi sebenarnya bukan begitu Faktanya adalah jika kalian perhatikan lagi Eren di opening Ia sudah memakai baju Beda dengan episode 71 yang tak memakai baju dan hanya memakai jubah atau jiket saja Dan tahu apa fakta menariknya Proses sikat rambut tan memakai jubah Eren ternyata nyambung ke episode 72 saat ia menemui Mikasa Armin Gabi Yaps benar sekali saat di opening Eren berjalan di luar bangunan Sebenarnya sedang pergi ke tempat Armin, Mikasa, dan Gabi Karena ini sesuai dengan outfit Eren 3. Mikasa lepas shellnya Ya ini gak perlu dibahas lagi ya Sudah ada di episode 77 kemarin Dimana Mikasa sudah melepaskan shellnya karena meragukan tindakan Eren 4. Armin yang tidur Mungkin disini banyak yang tidak sadar bahwa scene ini merupakan scene masa depan Dan itu terjadi pada episode 131 Saat Armin berduaan dengan Nani Dari posisi duduknya dan juga kemungkinan Armin tidur mengisyaratkan ia akan bertemu Eren di dalam mimpinya Ya walaupun gak digambar di manganya sih cuma teori saja 5. Scene Rumbling Ya jika diperhatikan di awal sebenarnya scene Rumbling sudah dispolyarkan sejak awal Mulai dari diperlihatkannya perumahan benua Marley Lalu scene Wall Titan yang masih berada di Paradis Atau mungkin ini adalah scene ketika sudah mencapai hutan di Marley Dan saat malam ini bisa dipastikan adalah scene ketika masih di Paradis Karena para Titan dari Sina ke Wall Maria Dan sampai keluar pulau memerlukan waktu yang cukup lama Dan saat pagilah mereka tiba di Marley Dan saat scene di belakang gunung ini adalah scene yang diambil pada chapter 131 Dimana Wall Titan sudah mulai datang dan menghancurkan mereka 6. Laut Ya scene ini sampai ke logo Attack on Titan Final Season juga merupakan spoiler berat Jika diperhatikan sebelum logo Disana kalian perhatikan awan dan kepulan asap yang sangat banyak Itu sebenarnya merupakan para Wall Titan yang sedang berenang menuju ke benua Marley Itu persis dengan apa yang ada di chapter 130 Dimana memperlihatkan laut dan para kepulan asap Titan yang terkena air 7. Adik Kakak Ya sudah dibahas di video sebelumnya ya Bahwa walau mereka satu darah yaitu dari gen ayahnya Grisa Yeager Namun ternyata mereka berbeda visi dan misi untuk masa depan Eldia Yang dibuktikan dengan mereka yang tidak saling tatap-tatapan 8. Burung Ya pada opening ini ketika Eren berjalan ada saja burung disana Dan bisa dibilang selalu di sekitar Eren Ini sebenarnya menandakan dua hal Pertama Eren yang beringkarnasi menjadi burung Dan kedua burung yang melambangkan kebebasan selalu bersama Eren Tapi ada hal lain yang menarik juga dibahas Di awal burungnya bersama Eren berwarna putih Sedangkan ketika ia berada di atas tembok burungnya berwarna hitam Jadi apa maksudnya? Kenapa tiba-tiba berganti warna? Menurut cocok logi yang ada Burung warna putih katakanlah merupati putih merupakan simbol cinta, perdamaian, atau pembawa pesan Sedangkan burung warna hitam katakanlah gagak melambangkan kematian Nah jika ini kita ambil referensinya Maka artinya awalnya Eren ingin mencintai, ingin perdamaian, dan pembawa pesan bagi Paradis Contohnya ingin bersama Mikasa, ingin perdamaian Dimulai dari negosiasi dengan Hizuru, bahkan dengan dunia luar pada chapter 123 Tapi apa yang didapatkan Eren? Nol besar Itulah mungkin alasan burungnya berubah menjadi hitam yang menandakan kematian Bisa jadi untuk Eren sendiri dan bisa jadi untuk dunia luar Karena memang tidak adanya perdamaian yang bisa dicapai 9. Empat scene Ya, kalian perhatikan empat scene samar-samar Yang pertama memperlihatkan Marco, Connie, Shasha, Jane, Armin, dan Mikasa Lalu kedua ada Jane, Connie, Niccolo, dan Mikasa Ketiga ada Historia, Yemirani, Renner, dan Bertol Dan keempat ada Renner, Gabi, Falco, Udo, Sofia, Pig, Porco, dan Cole Nah, sadar atau tidak, dari empat scene ini ada satu kesamaan Dan itu adalah tidak adanya Eren Kenapa? Karena sebenarnya empat scene ini adalah pov Eren Atau dari sudut pandang Eren lah yang melihat mereka semua Pertama, Eren melihat teman-temannya saat masih menjadi kadet pelatihan Terbukti saat Marco masih ada di sana Kedua, melihat makam Shasha Nah, ini menarik Apakah saat itu Eren melihatnya? Kalau dibilang iya, mungkin Tapi enggak juga Loh, maksudnya apa? Sebenarnya ini merupakan penglihatan masa depan Eren Atau tidak penglihatan dari burung kebebasan Nah, butuh penjelasan? Pada chapter 130 ini adalah pecahan ingatan dari penglihatan Eren Dan ada satu hal yang aneh, yaitu Falco Yaps, ini adalah scene ketika Falco di episode pembuka season final Dimana ia di tengah medan perang dan melihat burung Dan sejak kapan Eren melihat Falco dari atas seperti itu? Tepat sekali, jawabannya adalah karena Eren adalah burung itu sendiri Jadi jawabannya ketika makam Shasha Sebenarnya Eren sudah melihat melalui burung yang ada di sana Lanjut ke scene 3 dimana ia juga melihat teman-temannya saat masih kadet Dan scene keempat adalah ketika Eren menyamar menjadi jamet Mungkin point on view-nya saat episode 61 Dimana Eren melihat trainer dan yang lainnya 10. Levi Ia anggap saja ini adalah Levi Dan scene ini merujuk pada ofanya yaitu Kuinaki Sentaku Dimana Levi merasa sedih telah kehilangan kedua sahabatnya 11. Hanji Tak perlu dijelasin apa-apa karena tidak ada maksud apa-apa 12. Seke Bermain lemparan Ya ini juga sudah ada sejak dulu teorinya Bahwa alasan kenapa Seke bermain lempar tangkap Itu ia terapkan pada kekuatan Beast Titannya yang mempunyai lengan panjang Dan bisa melempar orang Dan Seke di hutan itu saat ia berada di hutan bersama Levi 13. Eren berubah menjadi Titan Ya saat Eren wujud Titan berlarian ini sebenarnya merupakan pov dari Renner Dan itu dibuktikan dengan scene berikutnya dimana Renner terdorong oleh Eren 14. Porco dan ingatannya Ya ini juga dibahas ya di video sebelumnya bahwa Porco melihat Ymir dicermin Sebagai tanda bahwa ingatannya masih ada di dalam dirinya Sebagai pewaris jauh Titan sebelumnya 15. Ani Ya ini merupakan spoiler juga dimana Ani sudah keluar dari kristalnya Yang akan mengadaptasi pada chapter 124 nanti 16. Bertol nangis Ya ini sebenarnya sudah diperlihatkan pada episode 56 Dimana saat itu Armin tertidur sesuai openingnya Namun bedanya pada animenya Titan kolosal Bertol lah yang menangis Sedangkan di komik wajah Bertol lebih diperlihatkan 17. Warhammer Titan Ya mungkin kalian heran kenapa sih Warhammer Titan Dimunculin di opening lagi Itu karena dari awal opening ini Ingin memperlihatkan 9 Titan istimewa Jadi mulai dari Beast Titan, Attack Titan, Armor Titan, Core Titan, Jauh Titan, Female Titan, Colosal Titan, dan Warhammer Titan Ya kenapa baru 8? Karena founding Titan sudah menjadi satu dengan Eren Dan jika masih kurang maka dari itu scene selanjutnya diperlihatkan Ymir Sebagai the real founding Titan 18. Ymir Ya berbicara dengan Ymir Bagi pembaca Manga pasti sudah tahu bahwa dia merupakan Titan pertama dalam dunia Tekon Titan Scene ini ketika punggungnya agak encok Adalah scene ketika ia masuk ke dalam pohon dan terjatuh ke kolam dan berubahlah ia menjadi Titan Diperlihatkan tubuhnya mengeluarkan cahaya perubahan tersebut Sekaligus menciptakan pohon cahaya di dunia Pat 19. Scene Bunga Nah diperhatikan pada openingnya adalah salah satu scene bunga yang kejatuhan darah Ini bisa merujuk pada episode 75 Dimana Seke dalam keadaan sekarat dan bertemu Ymir Dan bahkan bisa menjadi penghubung ending songnya Dimana Eren disana memegang pisau dan kejatuhan darah juga 20. Awan dan Laut Ya kembali lagi disini Awan sebenarnya melambangkan penglihatan Eren ketika berada di atas Diambil pada chapter 131 Dan di scene selanjutnya Perhatikan bagian kiri disana terjejer para kapal Marley yang siap menghadang Para Wall Titan Itulah kenapa ada tembakan ke laut Dan sisi kanan merupakan para Titan yang sedang datang Merujuk pada chapter 130 21. Eren di atas awan Nah ini dia diambil pada chapter 131 Eren kecil akhirnya merasakan kebebasannya Namun tambahannya disini adalah scene Eren dewasa yang juga ikut merasakan Padahal dimangannya gak ada loh Dan ditunjukkan juga bayangan pisau yang merupakan tangan Eren Ketika menyelamatkan Mikasa saat itu Sepertinya ini menandakan bahwa sejak saat itu Eren sudah memulai prinsip kebebasannya dengan menyelamatkan Mikasa 22. Ekspresi warga Marley Ya kalau diperhatikan ini adalah keadaan ketika pertama kali melihat etek Titan alias Eren Yeager Datang ke benua mereka melakukan rambling Ketakutan pasti Tapi yang mungkin menjadi perhatian kalian adalah bapak-bapak ini yang memegang botol Yang kalian duga mati di episode 65 yang mati ke timpa batu Dan loh kok bisa hidup lagi Nah sebenarnya menurut kami mereka cuma kebetulan mirip kok Bukan orang yang sama Tapi yang menjadi menarik disini adalah Scene ketakutan ini mengingatkan kami pada episode pertama Ingat pertama atau episode 1 Dimana saat itu penduduk paradis juga merasakan hal yang sama Yaitu kebingungan, ketakutan dan tentu saja Pria jenggot yang hampir sama namun disini yang gak memegang botol Yaps baik di luar maupun di dalam tembok Mereka merasakan hal yang sama Yaitu melihat Titan yang sangat menakutkan untuk pertama kalinya Selain persamaan itu ada hal menarik Dimana penduduk paradis mendewakan tembok yang setinggi 50 meter Tersebut bisa menghalau para Titan Namun apadaya Titan setinggi 60 meter berhasil membuat mereka ketakutan Sedangkan di Munua Marley Mereka membanggakan kekuatan militer mereka Contohnya sangat pede dengan kapal perang mereka Namun semua pupus ketika kapal mereka gak guna sama sekali Dan ketakutan ini berlanjut sama persis Dimana kolosal Titan berhasil menghancurkan tembok kebanggaan mereka Warga panik berlarian Itulah hal yang sama yang dialami penduduk Marley Dimana ketika kapal perang mereka hancur Mereka baru berlarian Dan itulah inti dari opening ini Bahwa karma, unokard dan sebagainya itu nyata 23. Sin Mikasa Dimana Mikasa memakai salnya di atas tembok Kemungkinan referensi dari Ovalos Girl ketika Mikasa bersama Eren saat itu 24. Emma Eren Mikasa Harmin kecil Sin ini dibuat bukan tanpa alasan Mereka lomba lari sampai ke pohon Merupakan referensi dari cover volume terakhir dari Attack on Titan Yaitu volume 34 25. Last Oke, sin kupu-kupu udah kita bahas di video sebelumnya ya Cuma disini kami mendapatkan penjelasan singkat padat jelas aja ya Jadi kupu-kupu dilambangkan sebagai kebebasan Dan para Ovalos Titan menginjak manusia sama halnya menginjak kupu-kupu Yang artinya sebenarnya Ovalos Titan atau Rumbling sudah merenggut kebebasan di luar tembok Udah, itu aja ya Oke, mungkin itu saja semua detail pada opening Song Attack on Titan Season Final Part 2 Yang berjudul Rumbling ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Sampai jumpa sub indo by broth3rmax